Bapak terima kasih, setiap penyertaanmu, kasih anugerahmu sepanjang hidup kami, yang saat ini kami alami, kami mengucap syukur ya Bapak, terima kasih. Pasukan malaikat Tuhan yang terus berjaga-jaga mendampingi kami, terima kasih. Bapak Rok Kudus terima kasih, hamba hanya alatmu ya Bapak. Terus beracara, Rok Kudus ambil alih, apa menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi kehendakmu, kami mau dengar-dengaran, kami mau taat dan setia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya Jesus, amin. Shalom saudara, hari ini tema khotbah kita, yaitu tentang judul khotbahnya tentang ketetapan hati ya saudara ya. Coba Angela tolong bacakan ya, kita buka di Daniel 3 ayat 17-28. Daniel 3 ayat 17-28. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didikan itu. Maka meluaplah kegeraman di Bukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah Raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang menangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja? Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak bewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil Raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri Raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malekatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah Raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, dari cerita ini kita mendapatkan poin-poin yang luar biasa ya Saudara ya. Kita tahu Raja Nebukadnezar ini orang yang tidak kenal Tuhan, Saudara ya. Tapi dia mendengar tafsiran Daniel ya. Bagaimana Daniel berkata melihat ada satu patung yang berkepala emas yaitu Raja Nebukadnezar. Makanya Raja ini Saudara mau mewujudkan apa yang ditafsirkan oleh Daniel ini Saudara ya. Saudara perhatikan ya, manusia ini seperti Raja, seorang Raja Nebukadnezar ini ya. Dia punya semuanya. Apa sih yang dia tidak punya? Dia seorang Raja Saudara ya. Dia punya semuanya ya. Dia punya uang, dia punya kekuasaan. Tapi tetap aja gak ada puasnya ya. Tetap aja ya. Masih punya ambisi ya Saudara ya. Sampai dikatakan di sini setelah dia mendengar tafsiran Daniel tentang dirinya. Dia mau bikin satu patung ya. Satu patung berbentuk diri dia ya. Dan dia akan memerintahkan semua orang ya. Bukan hanya rakyatnya tapi petinggi-petinggi ya. Yang ada dalam kerajaannya itu. Semua untuk hormat kepada patung itu Saudara. Ini Nabukadnezar ini ya menceritakan tentang keadaan kita saat ini. Cerita ini. Bagaimana kita hidup di masa, saya katakan kita hidup seperti zaman Babel ya. Di mana kekuasaan, uang, otoritas itu ada karena apa? Karena uang, ada kekuasaan Saudara ya. Di sinilah zaman kita hidup saat ini Saudara. Saudara, paling seringkali kita melihat apa yang Raja Nebuchadnezar ini lakukan ya. Untuk memuaskan ambisinya Saudara. Dan ini juga sering sekali kita lihat dalam keadaan anak-anak Tuhan saat ini ya. Saya tidak berbicara yang bukan anak Tuhan. Ya anak Tuhan Saudara ya untuk saat-saat ini ya. Seringkali inilah hidupnya penuh dengan ambisi Saudara ya. Tidak pernah ada rasa puas Saudara ya. Terus sama seperti Raja Nebuchadnezar ini. Sampai akhirnya ya Saudara yang luar biasanya ada tiga orang ya. Yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego ya. Orang ini. Hanya tiga orang inilah yang tidak mau menyembah patung Raja Nebuchadnezar Saudara. Tiga orang inilah yang menetapkan hati ya. Untuk tetap tidak mau memuja patung ya. Mereka tahu itu patung berhala. Mereka punya Tuhan ya Saudara yang tetap setia dengan Tuhannya Saudara ya. Luar biasa Saudara ya. Saya katakan ya. Manusia seperti orang ini, tiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abed, Nego ini adalah manusia yang mempunyai integritas Saudara ya. Apa sih integritas itu? Ya Saudara ya, orang sering bertanya kepada saya. Maksudnya apa Ibu Santi integritas itu? Integritas adalah bagaimana Saudara ya, disalam suatu keadaan hanya antara Saudara dan Tuhan yang tahu ya. Saudara harus punya ketetapan hati. Seperti seorang, tiga orang ini, seorang Naya Bukadnesar ya, eh seorang Sadrak, Mesak, Abed, Nego ini Saudara ya. Luar biasa. Mereka punya integritas. Mereka punya ketetapan hati. Sekalipun, gak main-main ya, menentang perintah Raja adalah hukumnya apa? Mau dimasukin ya, di dalam perapian. Istilahnya mau dimasak ya, dimasak, digodok Saudara intinya ya. Karena tidak mau hormat kepada patung emasnya Naya Bukadnesar ini Saudara. Saudara, integritas itu sangat penting. Sebagai anak Tuhan ya, dari kisah ini kita belajar Saudara ya. Bagaimana ketetapan hati itu harus ada dalam kehidupan kita ya. Saya dalam pelayanan Saudara ya, seringkali saya juga Tuhan izinkan dengan status saya ya, dengan apa yang sudah saya alami, saya bertemu dengan para single-single parent, para janda-janda ya Saudara ya. Pada saat mereka datang minta ketemu saya di rumah ya, saya tidak kenal mereka ya, jadi mereka bisa WA saya, terus mereka datang minta ke rumah untuk didoakan saya gitu ya. Tapi dari nubuatan itu ya, banyak beberapa kali saya ketemu dengan janda-janda yang Tuhan begitu marah ya. Tuhan begitu marah, nubuatan yang begitu keras Saudara ya. Sampai selesai saya mendoakan ya, saya bertanya kepada mereka ya. Saya bilang, sampai Tuhan begitu marah gitu ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan ya, sampai segitu keras ya teguran Tuhan. Ya Saudara, kalau orang datang ketemu hamba Tuhan ya, kalau ketemu saya ya sebagai hamba Tuhan ya, berarti orang itu kan minta ditolong untuk didoakan, dilayani ya Saudara ya. Pasti mereka akan buka-bukaan ya, tidak ada rahasia-rahasian lagi lah Saudara ya. Karena saya sebagai hamba Tuhan pun saya punya integritas ya. Saya punya satu komitmen di hadapan Tuhan, hanya saya dan Tuhan yang tahu juga bahwa saya punya tugas ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya menerima counseling banyak orang, ya kita tidak boleh bocor murud ya Saudara ya. Jadi saya pun ya punya satu hal ya, perjanjian dengan Tuhan bahwa sebagai hamba Tuhan, saya harus tetap ya memegang banyak sekali rahasia-rahasia ya, jemaat-jemaat Tuhan yang datang kepada saya untuk counseling ya Saudara ya, dimana saya dan anak-anak saya, anak-anak saya itu dari kecil ya, mereka sudah melayani, kami bertiga ya, anak-anak saya juga saya didik untuk tidak jadi orang yang bocor mulud ya. Apapun yang kami dengar pada saat orang counseling cukup sampai di ruangan counseling itu ya, anak-anak saya sudah saya didik seperti itu, ya seperti juga Tuhan mendidik saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang kepada saya untuk menceritakan dengan jujur semuanya, ya tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau untuk para janda beberapa orang yang saya mendengar teguran Tuhan yang begitu keras, saya bilang ya saya katakan apa sih yang kamu bikin sampai Tuhan begitu marah. Dan mereka langsung ya, katakan tidak ada rahasia lagi, mereka hanya berkata ya Ibu Santi, sekarang saya lagi pacaran dengan suami orang. Ya saya bilang, kenapa kamu ke gereja? Ya Kristen ya Saudara ya, Kristen ke gereja ya. Bahkan ada yang sudah melayani juga Saudara ya, kamu kok pacaran dengan suami orang gitu ya. Sedangkan kamu tahu kan firman Tuhan bicara apa, saya percaya kamu tahu, roh kurus pasti ada dalam diri hidup kamu ya, roh kurus pasti negor kamu. Cuma satu kata Saudara ya, yang saya dengar ya, satu, mereka berkata ya soalnya saya butuh uang. Ya Saudara ya, mereka perhatikan mereka butuh uang. Jadi yang punya uang kebanyakan sudah punya istri. Ya Saudara ya, kalau yang masih muda-muda misalnya ya, yang belum punya istri ya, ya masih sedang berjuang. Ya Saudara ya, masih sedang merintis. Jadi yang sudah punya uang adalah ya itu, suami orang gitu ya. Itu yang mereka katakan satu hal. Kedua, apa yang mereka katakan, seringkali saya dengar, saya butuh, saya butuh, Bu Santi saya kesepian gitu loh Saudara. Jadi saya katakan, ya buat saya, dua hal ini, ya ini bukan hal yang berat ya Saudara ya, saya katakan kepada mereka. Kembali lagi kepada niat, ya apa? Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak Saudara ya, tapi kembali kepada niat kita. Saya katakan ya, saya sudah hidup sebagai single parent sampir 25 tahun. Saya juga tetap manusia biasa. Ya Saudara ya, saya tetap juga makan nasi Saudara ya. Yang sekarang belakangan ini saya nggak makan nasi, saya makan kentang rebus. Karena sudah makin besar badan saya, saya makan kentang rebus. Saya diet Saudara ya. Saya juga bilang, saya juga jalan masih nampak tanah. Ya Saudara, saya belum terbang loh Saudara ya, sebagai hamba Tuhan ya. Saya juga katakan, saya masih tetap manusia biasa ya. Kenapa saya bisa? Kamu tidak bisa. Hanya itu pertanyaan saya. Karena jawabannya hanya satu. Kamu tidak mau. Kamu tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Dengan isi firman Tuhan, Saudara, saya katakan ke mereka. Inilah yang dikatakan integritas, Saudara ya. Dimana sebenarnya. Mereka ini berbuat seperti ini nggak ada yang tahu loh. Mereka nggak ada yang tahu loh. Teman-teman pelayanan nggak tahu, Saudara gitu ya. Bahkan beberapa mereka katakan anak-anak mereka tidak tahu, Saudara ya. Mereka melakukan hal seperti itu ya. Jadi inilah yang dikatakan integritas. Dimana Tuhan dan kita yang bersangkutan yang tahu, Saudara. Saya katakan sebagai janda, firman Tuhan katakan. Tuhan sangat mengasihi janda dan anak yatim. Itu saya alami. Jadi saya sangat memegang firman Tuhan itu. Selalu kalau saya berdoa, saya katakan, Tuhan mengasihi aku dan anak-anakku. Aku adalah janda dan anak yatim di hadapanmu Tuhan dalam nama Yesus. Itu yang selalu saya ucapkan. Dari awal saya diceraikan suami saya. Dari awal saya usia 27. Sampai hari ini saya usia 52 ya. Saya mau jalan ke 52, Saudara. Itu tetap saya ucapkan. Saya bilang, Tuhan saya adalah janda dan anak saya adalah anak yatim. Saya bilang, Tuhan mengasihi saya. Tuhan akan memberkati saya. Itu yang terus saya perkatakan. Firman Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu ada kuasa, Saudara. Mulut ini berkuasa, Saudara ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana hebatnya ini, Sadrak, Mesak, Abed, Megu. Begitu luar biasanya, sekalipun nyawa taruhannya, mereka tetap berjalan dengan ketetapan hati mereka. Sampai waktu kita baca tadi ya, Saudara ya. Itu nggak main-main. Hukumannya adalah hukuman mati ya. Mereka akan dimasak di dalam perapian. Coba kita lihat. Di Angela, tolong bacakan di ayat 17-18. Ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku dan tidak akan menyumbah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Wow, luar biasa ya. Dengan tegasnya mereka katakan. Dan mereka tetapkan hati mereka bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung Raja Nebukad Nesar, Saudara ya. Dia punya ketetapan hati yang luar biasa, Saudara. Ya Saudara, kita belajar. Seperti Nebukad Nesar ini, Saudara ya. Seorang Raja yang punya ambisi yang tidak ada habis-habisnya. Ini penuh dengan kedagingan. Ya jangan kita seperti itu, Saudara ya. Kita harus seperti Sadrak, Mesak, Abed, Nego. Punya ketetapan hati yang kuat. Karena dunia ini semakin hari akan semakin menarik kita. Supaya kita terhilang dari hadapan Tuhan. Ya saya katakan sebentar lagi setelah tutup tahun ya. Selesai sudah 2021. Ya sudah sebentar lagi masuk tahun 2022. Jadi kalau bulan April, ya apa, sekitar Maret-Maret akhir lah ya. April awal lah ya, 2022 besok. Berarti dua tahun sudah kita mengalami COVID ya, Saudara ya. Jadi keadaan dunia semakin hari ke depan bukan akan semakin baik ya. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada saya. Anak-anakku yang hidupnya dalam ketetapan firmanku, kalian hidup akan dalam perbedaan. Perlindunganku, berkatku ada dalam kehidupan anak-anakku. Wah dasyat, Saudara. Kalau Tuhan dong ngomong gitu, saya bilang terima kasih Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita ini selalu ada pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang dasyat, Saudara. Kita akan hidup dalam perbedaan. Kita tidak akan sama dengan orang-orang dunia, Saudara. Firman Tuhan katakan dunia dan isinya akan lenyap. Kejarlah kekekalan. Itu iya dan amin, Saudara. Saudara harus benar-benar punya ketetapan hati. Belajar dari si Sadrak Mesak Abedekmu ini, Saudara. Lucu loh Saudara, kalau kita lihat bagaimana dia, tiga orang ini mempunyai ketetapan hati yang luar biasa. Buat saya itu luar biasa. Sampai istilahnya tadi waktu dibaca, orang yang membawa mereka, mengusung mereka untuk masuk ke dalam itu. Kayak kita ibatan sekali ya, bentong yang besar, digodok, panas, jadi perapian. Sampai orang yang ngebawanya aja mati. Ya, saking panasnya loh, kena hawaknya aja ya, Saudara ibatan. Saya waktu membaca ini, saya ibaratkan, aduh saya ilustrasikan sendiri dah. Dengan ini saya, pemikiran saya, aduh Tuhan, kalau orang yang ngebawanya aja mati. Betapa panasnya itu, hawak panasnya aja, itu bikin orang itu, ya kan, ini kan ditangkap, pasti dibawa sama penjaga ya. Saya kasih ilustrasi seperti itu ya, Saudara. Mereka itu mati, saking hawak panasnya aja. Tapi ini si sadrak mesak abet nego ini gak mati loh, Saudara. Dimasukin, ya, dimasukin, kayak kita mau dimasak, ya digodok, bisa mau dibunuh, ya. Yang apa? Yang ada apa, Saudara? Malah terlihat tadi, kemantuan untuk kita baca, ya. Terlihat apa? Ada empat orang, bukan tiga. Ada empat, Saudara. Satunya lagi siapa? Dikatakan manusia itu seperti wajahnya, seperti dewa. Satu lagi saya percaya, itu malaikat Tuhan. Ya, Saudara, luar biasa gak? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu terhadap anak-anaknya ya, yang mempunyai ketetapan hati. Yang mempunyai integritas dalam hidup ini untuk ikut Tuhan. Walaupun sekeliling kita jungkil balik, ya, sekalipun ribut, sekalipun kacau balau. Tapi kita tetap mempunyai ketetapan hati sebagai anak Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang boleh, kita lakukan. Apa yang Tuhan bilang jangan, jangan kita lakukan, Saudara. Ya, very simple. Ya, sangat simple, Saudara. Kita baca firman Tuhan itu, ikutin aja. Apa sih yang perintah Tuhan, ikutin aja. Ya, kalau Tuhan kasih, kita kerjakan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, jangan dilakukan. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Coba kita lihat lagi di Matius 10, ayat 28. Angela, bacakan. Matius 10, ayat 28. Matius 10, ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Tuhan mau kita lebih takut Tuhan dari apapun, Saudara. Kita harus percaya Tuhan di atas segalanya. Kita harus punya iman, Tuhan akan menolong kita dalam keadaan apapun. Seringkali ada dua cara Tuhan menolong manusia, Saudara. Satu, dengan cara apa? Dengan cara meluputkan manusia dari pencobaan. Ya, Saudara. Yang kedua, dengan cara apa? Justru dengan cara Tuhan izinkan manusia itu melewati pencobaan itu. Perhatikan baik-baik ya, Saudara. Yang pertama itu enak. Kenapa saya katakan ya Tuhan luputkan dari pencobaan? Kalau yang pertama, cara pertama, ini kalau cara yang pertama ini sadrak mesak abet nego ini, pasti sudah ditolong Tuhan sebelum dimasuk ke dalam keperapian itu. Sebelum dimasak, digodok istilahnya, Saudara ya. Karena Tuhan sudah turun tangan. Tuhan sudah kasih pertolongan. Entah apa mujizat terjadi, Saudara. Tapi, di dalam kisah ini, di sadrak mesak abet nego ini, Tuhan justru menolong mereka melewati pencobaan itu. Setelah dimasukin ke dalam gentongnya, misalnya perapian itu, justru disitulah pertolongan Tuhan. Saudara, ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Saudara perhatikan, kalau Tuhan menolong mereka sebelum masuk ke dalam perapian itu, bisa saja kan, ada hamba Tuhan yang dikirim Tuhan, nabi-nabi untuk ngomong atau doain mereka, sebelum dicemplungin ke dalam perapian, bisa saja kan, Saudara ya. Tuhan supaya ayuk, supaya mereka punya kekuatan, Tuhan kirim hamba-hambanya atau nabinya untuk berbicara atau mendoakan, ayo aku topang doa, ayo sadrak mesak abet nego, aku topang doa sebelum kamu dicemplungin ke dalam perapian, Saudara ya. Bisa Tuhan lakukan seperti itu, pertolongan Tuhan seperti itu. Tapi ini ajaibnya, dasyatnya, nggak ada yang mendoakan mereka, nggak ada yang memberikan kekuatan untuk mereka, Saudara ya, tapi begitu besar ketetapan hati, sadrak mesak abet nego ini loh, dasyat loh Saudara, ini contoh yang luar biasa yang harus kita tiru, nggak ada loh yang topang doa mereka loh Saudara, mereka hanya bertiga, ya, bertiga menghadapi maut istilahnya Saudara ya, mereka tetap punya ketetapan hati, aku tetap tidak akan mau sembah itu patung berhala, patung berhalanya si Nebuchadnezzar ini, ya, sekalipun jenawa taruhanku. Luar biasa ya Saudara, ya, tapi Tuhan tolongnya apa? Justru waktu di dalam perapian, ya ada satu lagi kan dikatakan, seperti yang berwajah dewa, ya, saya percaya itu malaikat yang Tuhan kirim, ya, makanya semua kaget-kaget kan Saudara, ya, mereka dikeluarin lagi, mereka utuh, ya, bahkan tidak ada bau apapun, nggak, nggak bau angus, nggak bau apapun. Itulah pertolongan Tuhan, ya, terhadap mereka, ya, jadi seringkali pertolongan Tuhan itu mepet-mepet-mepet, Saudara ya, ikut Tuhan tuh dek-dek-dek-dek-dek, ya, kalau bilang dek-dekan Bu, nanti ya mepek, dek, Tuhan tolong. Mepet, udah mesti nih Bu, saya udah mesti bayar, udah mesti bayar uang sekolah anak saya, saya nggak ada uang untuk bayar, gitu ya, ya, apalagi selama COVID ini ya, saya banyak sekali dengar kesaksian-kesaksian ya, orang-orang yang saya layani ya, dan pertolongan mereka itu, Tuhan kepada mereka itu mepet-mepet loh Saudara. Ya, saya juga ikut dek-dek-dek-dek gitu, tapi padahal kan anak saya sampai ngomong, Mami, ini Mami nih, kenapa ikut stres, ikut dek-dekan gitu ya, ikut kepikiran gitu, kadang-kadang kalau yang deket ya Saudara ya, yang jemaat yang deket kan kita udah seperti, kita ini dalam Tuhan ya udah seperti Saudara, satu dengan yang lain ya, ya saya dengar rumahnya mau di sitabang, ya Saudara ya, sampai itu tanpa saya sadar ya, saya ke bawah pikiran ya, saya juga ikut nggak bisa tidur Saudara gitu, sampai anak saya, Angela bilang, Mami kok belum tidur jam segini gitu ya, ya belum ngantuk, nggak tau ini, 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 ininya terus, jalan terus gitu ya, otaknya muter terus gitu ya, sambil berdoa, berbahasa, saya berdoa tolong Tuhan, katakan mereka bilang, tanggal sekian Ibu Santi, saya harus kosongin rumah gitu kan ya, karena kami nggak bisa bayar gitu loh, maksudnya tuh, bank akan cita rumah kami gitu ya, sampai Sipani mau pindah kemana mereka, kasihan sekali gitu ya, jadi sering kali masalah-masalah yang, yang mereka datang ke jemaat-jemaat kepada saya, itu sering juga ya, kalau kita deket ya, ada ikatan batin ya, antara saya dengan orang jemaat-jemaat saya ini ya, itu tanpa hal-hal sering membawa saya juga terbawa ya, jadi sampai, karena anak saya susah tidur, juga saudara kepikiran, saudara ya, jadi sampai anak saya bilang, Mami Yus sudah berdoa ya, udah ini ya, udah percaya lah Tuhan, pasti, ya sampai saya bilang, Tuhan tolong, tolong belas kasihanmu Tuhan untuk si A ini, saya berdoa dalam nama Yesus, saya kalau jadi belum tidur pun, saya berbahasa roh terus saudara, terus berbahasa roh sambil berdoa, aduh tanggal sekian, lihat tinggal satu minggu lagi Tuhan, gimana gitu, dia harus keluar dari rumah, berarti rumahnya disita dia, aduh udah gak punya apa-apa istilahnya, jadi banyak sekali ya, yang saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami, ikut tegang saudara ya, tapi dahsyat nih ya, tinggal, kan mepet-mepet tinggal dua hari saudara, tinggal dua hari saudara ya, itu bisa dia dapat berkat saudara ya, dapat berkat itu untuk cicil ke bank, dia bilang cicil ke bank, kalau dia datang, dia bilang dia gak ngomong sama bank, dia bilang, saya ada uangnya cuma sekian, ya saya cicil dulu, dan ya bank terima saudara gitu ya, dia bilang, Bu Santi ini luar biasa, Bu Santi gitu ya, bisanya gitu loh, bank mau terima, saya bilang ya, untuk saat ini, bank itu pun juga gak mau sebenarnya gitu ya, menyita, menyita rumah-rumah ya, orang-orang yang tidak bisa bayar, karena tidak mudah, bank lakukan lelang pun, gak gampang, untuk lelang rumah, belum ada pemenggadab, beberapa kali, kasus jemaat-jemaat saya ya, saudara yang rumahnya harus dilelang sama bank, mereka bilang thank you Bu Santi, topangan doanya, kenapa? Dilelang, dilelang-lelang nih, udah tiga kali gak ada yang mau beli Bu Santi, gak laku-laku gitu loh, bank juga pusing ya saudara ya, bank kan juga lebih senang, kalau itu nasabah bayar hutang ya gitu ya, jangan dikira bank itu senang, kalau harus menyita rumah-rumah para nasabah, karena dilelang pun, saat masa seperti ini pun, susah untuk lakunya saudara gitu ya, jadi memang saat-saat ini, yang saya katakan, detik-detik terakhir ya, seringkali pertolongan Tuhan, sudah mepet-mepet-mepet, tinggal dua hari lagi, saya dapat berita Bu Santi, puji Tuhan, saya dapat berkat ya, yang saya gak sangka-sangka ya Bu Santi ya, bisanya Bu Santi gitu, saya tuh datang ke bank, saya bilang, saya cicil sekian, dan bank bilang, oke bank terima, gak jadi dilelang gitu ya, jadi saya bilang, ya Pak, saya maaf ya, bank saya akan berusaha untuk terus cicil, terus bilang, saya katakan, hamba sejemaat itu, kalau satu kali, Tuhan lakukan mujizat, jadi berdepan ke depan, besok-besok, ada lagi mujizat yang akan kau alami, jadi jangan takut, jangan khawatir, ya Bu Santi, ya Bu Santi, ya kita juga sebagai hamba Tuhan, ikut deg-degan ya saudara ya, mengiring permasalahan mereka-mereka ini loh saudara ya, tapi disitulah, ya seringkali dasyatnya Tuhan, menguji kita ya, menguji iman kita, menguji ketaatan kita ya, menguji integritas kita saudara ya, jadi kita lihat tadi ya, betapa sadrak, mesak, abit, nego itu luar biasa saudara ya, mereka punya ketetapan hati, sekalipun nyawa taruhannya saudara, coba sekali lagi kita lihat Angela, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalahan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, kalau saudara sudah melakukan ini semua, wow, saya jamin ya, saudara hidupnya sungguh-sungguh, dalam penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan saudara. Saudara, ada satu kata-kata yang saya belajar dari papi saya. Papi saya, kita dari sekali lagi, saya kan yang tahu tentang saya, bahwa saya itu dari background keluarga budaya, saudara ya, jadi saya tidak pernah ke gereja, maksudnya dalam arti kata dibawa sama orang tua. Jadi saya adalah orang pertama yang mengenal Tuhan Yesus dalam keluarga saya. Jadi saya dari kecil, saya biasa dibawa ke kenteng ya, bahkan ke Gunung Kawi ya, saudara ya, saya dibawa sama orang tua saya, karena kepercayaan mereka seperti itu, dan saya juga lakukan itu, saudara ya. Selalu papa saya berkata seperti ini, kalau kita hidup, sering kali ya, saudara papa saya itu, kalau di meja makan, itu tempat kami ngobrol. Meja makan adalah tempat kami untuk bercerita. Itu saya sangat senang, saya selalu itulah kenang-kenangan, dan itu saya terapkan juga sekarang dengan anak-anak saya ya. Jadi tempat meja makan itu, tempat kita itu setelah makan, kita nggak langsung bubar, kita langsung makan buah ya, sambil ngobrol, cerita terjadi apa di sekolah, nanti orang tua saya tiba-tiba bisa bicara, kasih wejangan-wejangan. Dan papa saya waktu itu, saya ingat sekali, waktu saya kecil, saya sekitar umur 12-13 tahun, saudara ya, papa saya selalu, dan ini sering diulang-ulang sama papa saya. Jadi manusia itu, jangan jadi orang jahat. Kalau kamu jadi orang baik, dalam hidup kamu pun, pasti ada aja, kujin, kujin bahasa Mandarin, yang bisa Mandarin pasti ngerti ya, ada kujin, artinya maksudnya ada pertolongan Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik di dunia ini, ngapain sih kita berbuat jahat sama orang? Itu kata-kata, di usia saya umur 12-13 tahun, yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Terus terbawa sampai saya sudah besar, saya kuliah ya, saya di luar negeri, saya tidak bersama dengan orang tua saya, tapi itu kata-kata terus ada dalam memori saya. Dan itu yang selalu, yang selalu yang saya lakukan, saudara, itu dalam keadaan saya belum kenal Yesus. Jadi itu pun, ya saudara ya, terus termaterai di kepala saya, terngiang-ngiang ya, di telinga saya, bahwa dalam hidup ini, jangan pernah berbuat jahat. Kalau kita masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan jadi orang jahat. Kalau kamu jadi orang baik, dalam hidupmu, seberat apapun masalah kamu hidup, pasti nanti ada Tuhan, ada kujin. Kujin itu berarti ada pertolongan Tuhan. Itu yang papa saya seringkali ucapkan, saya anak paling besar, kita tiga bersaudara. Berkali-kali, saudara, kalau dalam meja makan, iya, papi, udah bosan dengernya, karena kita kan anak-anak ya, diulang-ulang, udah tahu, udah tahu, udah ngerti. Tapi papi saya selalu, paling sering mengulang kata-kata ini. Banyak loh, jangan-jangan, dia tuh banyak, saudara ya. Tapi yang ini yang paling melekat dalam pikiran saya. Dan benar, saudara ya, benar, saudara, firman Tuhan pun mengatakan hal yang sama ya. Jangan jemuh-jemuh, kita berbuat baik. Ya, saudara ya. Sekalipun, ya, orang yang kita tolong itu pun, ber, apa, tidak bersyukur, malah berbuat jahat kepada kita. Banyak sekali kita anak Tuhan ini kecewa. Beberapa kali saya melakukan pelepasan, doa-doa pelepasan untuk orang-orang yang penuh dengan kepaitan. Karena apa? Setelah kita konseling, karena apa? Saya tolong dia, Ibu Santi. Saya bantu dia, ya, yang ada uang saya, dimakan dia istilahnya, ya, tidak dikembalikan, gitu ya. Saya sakit hati. Saudara, ada satu peribahasa, ya, take and give. Ya, saudara pasti pernah dengar ini ya, take and give ya, bahasa Inggris ya, take and give gitu. Jadi manusia itu, seringkali kita dengar kata-katakan ini, kalau jadi manusia itu harus take and give, saudara gitu ya, seringkan kita dengar kata-kata ini ya, jadi manusia itu harus take and give. Artinya gini loh, misalnya saya, sama Ibu Ninik, kita teman-teman baik gitu ya, ya, misalnya Ibu Ninik kasih saya, misalnya Ibu Ninik baik gitu, Ibu Ninik kan kita teman baik ya, jadi Ibu Ninik kasih saya, ini ya, perfume mahal gitu ya, saudara ya, misalnya ya, saya kasih saya perfume mahal gitu, saudara. Nanti, Ibu Ninik ini, ya, jangan berharap Ibu Santi akan ngembalikan perfume yang mahal kepada Ibu Ninik gitu loh, ya, jadi karena itu yang namanya take and give, jadi berharap gitu ya, misalnya saya kasih, atau saya dah yang kasih Ibu Ninik, saya kasih Ibu Ninik perfume mahal gitu loh, saya ini berharap lagi, ntar kalau Ibu Ninik pergi ke luar negeri, ke Amerika, Ibu Ninik pasti beli saya oleh-oleh dong, perfume yang mahal juga buat saya gitu kan, kan saya dah kasih dia perfume. Ini bukan seperti ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, dalam Tuhan, coba saudara layaknya, ada nggak sih kata take and give? Nggak ada, saudara. Saat Tuhan katakan, berilah, maka engkau akan diberi. Ya, saudara ya, diberi sama siapa? Bukan sama orang yang kau beri, diberi oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan pernah kita berharap, kalau saudara berbuat baik kepada orang, memberi kepada orang ya, ya, seperti saya disakitkan ilustrasi saya kepada Ibu Ninik, ya, saya berharap, Ibu Ninik juga nanti kasih saya, kalau nggak parfum, kasih saya baju dong, gitu, kalau Ibu Ninik nanti pergi kemana, oleh-olehnya belinya, saya kasih oleh-olehnya Ibu Ninik parfum, nanti Ibu Ninik kasih oleh-oleh saya, apa kek, ya, paling nggak, namanya take and give, gitu. Jangan seperti itu, saudara. Ya, banyak orang seperti ini, manusia ini punya pemikiran ini salah, ya, karena di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, berilah, maka engkau akan diberi. Diberi oleh siapa? Bukan oleh yang engkau beri. Bukan oleh Ibu Ninik, tapi siapa? Kalau saya sudah memberkati Ibu Ninik, ya, saya akan diberi oleh Tuhan, saudara. Ya, itu yang Tuhan ajar kepada kita. Jadi tidak banyak kekecewaan dalam hidup ini. Kebanyak sekali saya memberkubuat, ya, setelah saya counseling, apa? Ternyata karena mereka kecewa, ya, karena saya sudah tolong dia Ibu Santi. Tapi apa balesannya kepada saya? Saya sudah bantu dia Ibu Santi, gitu ya. Tapi, waduh, mana dia ingat kebaikan saya Ibu Santi? Lih, saya bilang, wah, salah besar, salah besar kalau manusia punya pemikiran seperti itu. menolong orang, ya, dengan, ada nanti berharap, suatu hari orang ini akan tolong kita balik. Tapi kalau orang ini tidak tolong kita balik, kita kecewa. Ini yang harus kita ubah. Paradigma pemikiran ini yang harus kita ubah. Karena firman Tuhan tidak katakan itu. Firman Tuhan katakan, berilah, maka engkau akan diberi, diberi oleh siapa? oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang akan memberkati saudara kembali. Ya, saudara, saya ingat sekali, ya, bagaimana firman ini, saudara. Dan saya katakan, pada saat saya melakukan sesuatu, saya terlalu lupa. Saya suka lupa, saudara, kalau saya, saya saksikan, ya, bahwa saya, ini bukan, saya pribadi, saya bukan, Ibu Gembala Sidang, dari Ibu Gembala Sidang, dari suatu gereja. Saya hanya penginjil, dan tidak ada yang menggaji saya. Ya, tidak ada yang menggaji saya, saudara. Dan, ya sudah, saya berharap, hidup saya, saya tahu sekali, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Ya, untuk masa-masa COVID ini, benar-benar saya, cantai aja, saudara, saya hanya berterima kasih, pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih satu hari lagi, engkau tambahkan dalam hidupku. Kalau mau tidur, saya selalu berdoanya begini, Tuhan Yesus, saya mau tidur, saya minta ampun, atas setiap dosa, kesalahan saya, yang saya lakukan, baik sadar, maupun tidak sadar. Saya minta ampun Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus, saya mengampuni, orang yang bersalah kepada saya. Setiap hari saya mau tidur. Karena saya tahu, belum tentu, besok pagi saya sudah bangun, saudara. Ya, kalau Tuhan ambil saya, pada saat saya tertidur, who knows, siapa yang tahu, saudara ya, kita tidak ada yang tahu, kapan kita dipanggil Tuhan. Ya, jadi sebelum tidur, saya selalu berkata, Tuhan, saya mau beresin dulu, hati saya semua, di hadapan Tuhan. Setiap kali, saudara, ini saya sudah lakukan, hampir lima tahun kebelakang ini, saudara ya, saya usia makin bertambah ya, saudara ya, jadi saya selalu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Tuhan, kalau memang mau ambil saya, saat saya tidur, itu permintaan saya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mengalami sakit penyakit, yang menyakitkan. Saya kalau ke rumah sakit, saya harus mendoakan orang sakit, saya melihat mereka-mereka itu, yang sudah di ICU, yang dipasang selang, segala macam, aduh, kasian sekali, saudara ya, istilahnya antara hidup dan mati, ya, itu kasian sekali, dan ada banyak, yang memang saya harus melakukan pelepasan. Kenapa? Karena ada, masih ada yang belum beres. Setelah saya doakan, dan saya melakukan pelepasan, di mereka-mereka ini, saudara, di rumah sakit ini, pasti tidak sampai satu minggu, mereka pasti diambil Tuhan. Rupanya memang ada halangan-halangan lah, memang yang harus diberesin, sebelum mereka dipanggil Tuhan ya, saya bersyukur, ya, dengan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya, karunia-karunia Tuhan kasih seperti ini, ini untuk melayani orang-orang yang seperti ini juga, yang posisi-posisi di rumah sakit, yang saudara ya, yang antara hidup dan mati, saudara ya, jadi memang, ya, seperti itulah ya, yang pelayanan Tuhan beri untuk saya. Dan saya waktu, lima tahun ini, saya selalu berdoa Tuhan, setiap kali, malam, kalau saya mau tidur Tuhan, saya minta ampun atas dosa saya, dan saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi saya kalau dipanggil Tuhan, saya sudah beres, saudara ya, saya sudah beres di hadapan Tuhan ya, saya nggak mau, karena satu orang aja kita ada benci, saudara ya, saya harus katakan, ya, dengan tegas, kalau satu orang saudara benci dalam hati saudara, saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan, masuk sorga nggak gampang, saudara, karena Tuhan bicara kepada saya dengan tegasnya, waktu saya masih penuh kepaitan dengan papanya anak-anak, saudara Tuhan berbicara kepada saya, kalau hari ini kamu saya ambil, tempatmu di neraka, santri. Aduh, saya syok dong, saudara, ya, Tuhan, kenapa saya masuk neraka? Duh, saya nggak lakukan apa-apa. Yang berjinah, papanya anak-anak. Yang menceraikan, saya tidak mau dicerai, tetap diceraikan juga, papanya yang anak-anak. Saya tidak menikah lagi, Tuhan, kok kenapa saya masuk neraka? Salah saya di mana? Saya katakan sama Tuhan begitu. Satu Tuhan berkata sama saya, anak hatimu penuh dengan kepaitan, sama papanya anak-anak. Engkau tidak layak masuk dalam kerajaanku yang kudus. Buset, sampai waktu itu saya bilang, Tuhan, nggak salah. Nggak salah, Tuhan. Cuman saya kepaitan begini sama papanya anak, paitlah, siapa yang nggak pait, apa yang saya jalani, gitu ya, saudara ya. Saya bilang, saya masih argue, saya masih berdebat ya, sama Tuhan ya. Tapi saya bilang, oke Tuhan. Saya bilang, saya minta tanda. kalau engkau suruh saya, engkau berkata seperti ini, saya minta tanda. Karena saya baru dengar nih Tuhan, saya bilang, saya baru dengar, ya bahwa, saya, kalau saya tidak mengampuni papanya anak, saya masuk neraka, ini saya baru dengar. Ya, bahwa, padahal kan saya tidak lakukan balas jahat dengan jahat ya, saya juga ikut semua, apa yang menjadi perintah Tuhan. Langsung Tuhan, ingatkan saya di Ibrani 12 ayat 14 ya, ya, bahwa, kita harus menguduskan hidup kita, untuk masuk dalam kerajaan yang kudus. Dan, satu lagi tanda Tuhan kasih kepada saya, suatu hari, jemaat, konseling, bawa saya, satu buku, Ibu Santi, Ibu Santi, Ibu Santi baca buku nih, ini buku bagus deh, karangan, saya ingat sekali, Mary Catherine Baxter, Mary Catherine Baxter itu Amerika ya, saudara ya, orang Amerika, perempuan di Amerika. Dan dia dibawa Tuhan ke neraka, Ibu Santi, aduh kalau baca buku, iya, aduh kita takut deh Ibu, nih saya bawa, saya beli dua, saya kasih Ibu satu ya, saya beli dua, satu buat saya, satu buat Ibu. Oh ya, thank you Ibu, gitu. Malam saya baca, saudara, waktu saya baca. Jadi Mary ini dituntun Tuhan, rohnya lagi sedang berdoa, rohnya diangkat, ya, dibawa sama Tuhan Yesus ya, dibawa ke neraka, dikasih lihat, Tuhan bilang sama si Mary ini, ya, Mary, apa yang kamu lihat, nanti kamu tulis, jadikan suatu buku. Ya, saudara ya, jadi si Mary ini dibawa tuh, apa yang dia menangis, dia sampai ketakutan ya, melihat bagaimana siksaan neraka, itu seperti apa. Dan, di situ dia katakan, banyak hamba-hamba Tuhan, yang ada di neraka. Terus, ada satu perempuan, ya, disiksa, ya, itu, ditusuk besi panas, kayaknya, dari atas kepala, terus ditusuk, sampai tembus, sampai ke bawah, ya, terus berulang-ulang, ditusuk lagi, sampai terus tembus, sampai ke bawah. Sampai itu perempuan ngomong gini, Tuhan, saya enggak kuat, kalau saya minta maaf, Tuhan, saya enggak kuat. Dia minta maaf, si Mary, ketakutan, sampai nangis. Tuhan Yesus, itu perempuan kenapa? Perempuan ngomong, Tuhan, ingat, ingat, saya sudah melayani Engkau, saya sudah, saya sudah melayani, saya sebagai hamba-Mu, di dunia saya sudah melayani, Tuhan, tolong, tolong ampuni saya. Terus Tuhan cuma ngomong satu kata, sudah terlambat. Dan itu, saudara siksaan itu, tusukan itu, seperti Mary katakan di buku itu ya, berulang-ulang sampai itu perempuan menjerit, sampai-sampai histeris, seperti itu, saking kesakitannya. Jadi di neraka itu, namanya siksaan, selama-lamanya seperti itu. Dan berulang-ulang, saudara itu, makanya selama-lamanya. Sampai Mary tanya sama Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus yang gandeng dia, dia bilang gini, Tuhan Yesus, dia bikin apa, sampai segitunya, ya, sampai dia ada di tempat ini. Tuhan Yesus tuh, bicara dengan, dengan raut mukanya yang sedih, dia bilang ya, dia sudah melayani aku, tapi sampai mati, ada satu orang yang dia tidak bisa ampuni. Dia tidak bisa masuk dalam kerajaanku. Saya waktu baca itu, sampai gemeter, saudara saya pegang buku, sampai gemeter tangan saya, saudara. Malam-malam, anak saya sudah tidur, ya, saya baca itu buku, saya sampai gemeter. Saya langsung bilang, ya Tuhan Yesus, saya tahu. Ini dua, tanda selalu saya bilang, saya, kalau bintang tanda, saya minta dua tanda ya, firman Tuhan juga katakan dua tanda ya, apapun dua tanda. Saya bilang, Tuhan, ini tanda yang kedua. Ya Tuhan, saya mau mengampuni, saya mau mengampuni, dalam nama Yesus. Saya angkat perjamuan kudus, saya bilang, darah Yesus, membasu setiap luka hatiku, aku cabut akar pahitku. Saya sebut nama papanya anak, dalam nama Yesus, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia, itu saya ucapkan ya Tuhan. Saudara, berkali-kali besoknya doa lagi, saya lakukan itu berulang-ulang. Sampai benar-benar saya rasakan, plong, ya saudara, dan Tuhan uji saya. Apa yang terjadi? Biasanya kan papanya anak-anak, kalau telepon ke rumah, mau ngobrol sama anak-anak, kalau pas saya yang angkat, itu telepon rumah. Ya saudara, zaman itu kan handphone itu jarang ya saudara ya. Terus saya bilang, saya dengar suaranya aja, langsung saya banting ke telepon. Karena saya pikir, mau ngapain? Kamu nggak pernah kasih uang? Udah. Pokoknya, memang, karena saya penurunan kepahitan ya saudara, jadi saya nggak panggilin tuh anak-anak. Saya banting itu telepon, terus nanti dia telepon balik, saya suruh pembantu angkat. Tuh, mbak, kamu angkat. Saya tahu pasti papanya telepon balik. Dan pembantu telpon balik, mau ngobrol sama Angela, sama Keisha, sama anak saya saudara ya. Baru pembantu panggilin gitu loh saudara. Dan saat itu, saya tahu itu memang saya dalam kepahitan ya. Tapi waktu saya berdoa, saya bilang, darah Yesus, mampukan saya, mengampuni, manusia saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk mengampuni dia. Tapi saya mau, saya takut, saya bilang, saya takut untuk masuk neraka. Jujur ya saudara, saya bilang, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni saya, kalau masih penurunan akar pahit, aku cabut akar pahit ini. Darah Yesus basuluka hatiku. Saya lakukan itu berulang-ulang. Sampai benar-benar saya, rasanya plong, diuji sama Tuhan. Apa yang terjadi? Papanya anak-anak telepon, pas saya yang angkat lagi saudara. Saya dengar suara itu, saya bilang, oh ya, mau ketemu sama, eh mau ngobrol sama Angela Keisha, terus langsung papanya ngomong, eh dia panggil sama Santi, saya mau ajak anak-anak ketemuan di mal Citralen, Citralen, Jakarta ya saudara. Oh yaudah, saya bisa baik saudara. Oh yaudah, mau kapan? Gitu kan? Oh hari ini, waktu hari ini jam segini. Oh iya di Kentaki ya. Iya di Kentaki. Saya bisa bawa, hari itu, ini jajah saya bawa anak saya, saya gandeng kiri kanan, anak-anak itu masih SD saudara, saya bawa masih kecil. yang satu lagi masih-masih PK ya saudara ya, balik kecil masih TK. Angela udah LCSD, saya bawa, saya ngeliat dari jauh, saya liat dia, kan papanya tinggi besar, 185 ya saudara ya tingginya, tinggi besar gitu ya, gemuk juga ya tinggi besar, jadi 185 saudara. Dari jauh udah kelihatan. Dari jauh waktu saya ngeliat dia, saya ada apa? Belas kasihan di hati saya. Saya bisa seperti itu, saya kaget saudara. Saya bilang, begitu saya, belam-belam saya, begitu udah dekat, saya panggil namanya, dia kan lagi duduk di meja ya saudara ya. Saya nggak tahu, dia sama siapa ya, mungkin sama istrinya yang baru, cuman istrinya yang baru, pergi jalan-jalan gitu ya. Dia nggak mungkin lah, sendirian tuh dari Tegal tuh, nggak mungkin, pasti sama istrinya. Cuman mungkin dia mau ketemu anak-anak, jadi istrinya pergi jalan-jalan, keliling di malam mal gitu, dia kan ketemuannya di Kentucky. Saya malah bisa lihat dia, saya kasih anak-anak ini, oke, mau jam berapa dia jemput nih, mau sampai jam berapa, saya bilang gitu, nanti mami jemput, itu kata papanya, satu jam aja cukup, kita makan doang. Saya lihat muka dia, yang ada adalah belas kasihan saudara. Sampai begitu saat muka dia, ya ampun Tuhan Yesus. Langsung saya melihat, apa sih, kulitnya makin menghitam ya, makin putih ya saudara, kalau saatnya sudah hitam, yang ada adalah belas kasihan. Kok sampai segininya, kok sampai begini, bajunya juga lusuh, saudara saya lihat, biasanya bisa ada belas kasihan loh, bukan yang namanya, rasain lu ya, gitu-gitu, enggak ada saudara, ya ada malah, kok aku kesian ya, lihat dia ya, sampai saya bermalam, saya bisa doain dia, Tuhan aku berdoa untuk pertobatan dia, aku berdoa Tuhan, supaya dia bertobat benar-benar, kembali kepada Tuhan ya, kembali ke jalan yang benar, saya bisa berdoa buat dia saudara, itu saya tahu, langsung Tuhan bicara apa, terus saya berdoa buat dia, lulus kamu santih, lulus kamu, ujian kamu, yang ini kamu sudah lulus, oh gitu ya Tuhan, oh gitu ya Tuhan, ya Tuhan bilang, saya saksikan saudara, kalau satu orang saja, engkau tidak bisa ampuni dalam hidup ini saudara, tidak layak masuk dalam kerajaan Tuhan. Firmannya Ibani 12 ayat 14, saudara disitu saya mengerti, gak ada yang ngajar saya, tapi Tuhan langsungnya bicara kepada saya, jadi sehari ini kita harus benar-benar, kita harus hidup dalam perbedaan, ya tadi saya katakan, jangan kecewa sama manusia, seringkali orang yang kita tolong justru mengecewakan kita, ya banyak sekali saya bermuat untuk orang-orang yang ada akar pahit sama siapa, sama teman baik saya, punya ibu, gitu ya, ada juga bahkan, ya, satu ibu, ya saya pernah doakan, kenapa Bu, kamu begitu pahit, begitu saya cabut akar pahit, dia sampai muntah-muntah saudara, sampai saya harus ambil kantong keresek ya, wah tampung dia punya muntah, saya katakan kenapa Ibu, pahit sama siapa, sama teman baik saya, Ibu Santi, saya punya teman baik, itu diceraikan suaminya, oke, saya bilang, saya teman baik, habis sekolah ya, udah puluhan tahun, ya, saya tampung teman baik saya, itu di rumah saya, ya, Ibu Santi, dia kerja, dia udah gak punya rumah, dia diceraikan ya, dia gak punya uang, dia rumah semua diambil, ya, sama suaminya, ya jadi, dia sampai kini gitu, jadi saya, sebagai teman, saya kasihan, saya tampung, saya ajak dia di rumah saya, dia kerja kantor, gak ada, satu tahun Ibu Santi, dia ambil suami saya, suami saya selingkuh sama dia, Ibu Santi, gimana saya gak pahit, gimana saya gak, ini luka, gitu, saya bilang gini, oke Ibu, saya mengerti, memang menyakitkan ya Ibu, mengerti, mengerti, tapi tetap Tuhan berkata, kita harus lepaskan pengampunan, sesakit apapun hati kita Ibu, lepaskan pengampunan, ya, jadi saudara, dari pelajaran ini saya belajar, selalu saya ngajar kepada jemaat-jemaat, ya, terutama jemaat di persekutuan, doa saya, saya bilang, kalau kalian mau nolong orang, jangan ajak masuk ke dalam rumah, saudara ya, saudara kasih dia uang, saudara kontrakin rumah, ya, atau saudara kasih uang, untuk dia ngekos, saudara ya, ya, terutama untuk para ibu-ibu, gitu loh, saudara ya, karena kasus ini, ternyata bukan hanya satu kali, saya ketemu beberapa kali, kasus seperti ini, ya, jemaat yang saya lani, mengalami kepahitan, karena suaminya diambil, ya, sama temen baiknya sendiri, saudara ya, jadi memang, kita butuh hikmat, untuk menolong orang pun, kita perlu bertanya kepada Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan, saudara ya, memang iblis itu, paling nomor satu, yang diserang adalah keluarga, ya, paling gencar, dia akan menyerang keluarga, saudara, jadi, benar-benar kita harus berhikmat, saudara ya, dalam segala hal ya, saudara mau membantu orang, tanya sama Tuhan, caranya bagaimana, minta hikmat sama Tuhan, saudara ya, jadi, ya, bukan asal dengan, pikiran kepandayan kita sendiri, ya, seringkali kita salah ya, karena kita berpikir dengan, pemikiran kepandayan kita sendiri, ya, tapi sering kali saya berkata, kita harus libatkan Tuhan, dalam segala hal, ya, bertanya kepada Tuhan, harus bagaimana caranya membantunya, saudara ya, jadi, saya katakan, hidup ini, harus benar-benar, selama kita ada di jalan Tuhan, 25 tahun saya jadi, hamba Tuhan, saya tidak pernah tergeletak, saya tidak pernah kelaparan, ya, Tuhan pelihara saya, bahkan saudara, sampai masa-masa saat ini, ya, ada satu orang, ya, rutin, memberkati saya, ya, saya sampai, dia berkata, Ibu Santi, saya disuruh Tuhan, untuk memberikan perpuluhannya, untuk Ibu Santi, saya bingung, dia kan punya gereja sendiri, saudara, gitu ya, dia berkata ya, memang ini, Tuhan yang suruh, untuk kasih Ibu Santi, terus, ini anak muda, saudara, anak muda, terus, waktu itu, teman anak saya, ya, jadi, saya cerita sama anak saya, gitu, ini teman kamu ini, katanya Tuhan suruh, dia kasih saya, kasih mami perpuluhan, setiap bulan, gitu ya, kok, dia kan juga punya gereja, kenapa nggak dikasih ke gereja, dia gitu, tapi setiap bulan, dia kasihnya ke saya, dia bilang Tuhan yang suruh, terus anak saya, anak saya ngomong gini, mami, mami lupa ya, apa, saya bilang tentang apa, saya katakan, waktu dia, waktu itu kan, waktu kita masih SMA, dia kan, dari keluarga nggak punya, saudara ya, anak orang nggak punya ya, kita teman baik semua, terus, kita mau ke Singapur, terus, dia nggak bisa ikut, terus, terus mami kan tanya, kamu pergi berapa orang, teman-anak saya nih, rombongan pergi ke Singapur, sudah berapa orang gitu, terus mereka jawab, ini, ini tuh sebenarnya loh, kok yang ini nggak ikut ya, teman baiknya tuh, mereka kan selalu berempat tuh, anak saya ya, oh iya mami, soalnya nggak ada uangnya, gitu loh, kok dia nggak, terus, mami loh, mami yang beliin tiketnya ke Singapur, hah, saya bilang bener-bener, saya nggak ingat saudara, mami waktu itu, mami bilang, kasihan, udah, biar kalian happy-happy, ajak dia masa teman baik, semua pergi, dia sendiri nggak boleh pergi, karena nggak ada uang, itu mami yang beliin tiket, gitu loh, mami yang bilang, mami yang ini, kasih uangnya semua, aku tuh urus, beliin tiket segala macem, kita di Singapur, semua mami yang iniin, mami yang kasih berkat buat dia, saya lupa loh saudara, bener-bener saya lupa, ini anak saya yang ingetin, tapi Tuhan lupa nggak sih saudara? Nggak, Tuhan nggak lupa saudara, ini lah saudara yang saya katakan ya, kita ini berbuat baik, kita jangan berharap apapun, tapi kalau memang sudah pergerakan Tuhan, orang ini bisa memberkati kita kembali, puji Tuhan, tapi kalau nggak pun, jangan kepahitan saudara, karena prinsip apa yang Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi, diberi oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri, Tuhan yang akan membuka pintu-pintu berkat dalam hidup saudara, jadi kalau saudara memberkati orang, jangan berharap orang itu akan memberkati, atau berbuat balik kembali kepada saudara, mengembalikan kembali kepada saudara, itu prinsip duniawi, take and give tadi yang saya katakan, bukan saudara, tapi kalau saya katakan saudara sebagai anak Tuhan, kita ikut firman Tuhan, bahwa kita berilah maka engkau akan diberi, Tuhan lah yang akan memberi kepada kita saudara, jadi saudara tidak akan kecewa, kita akan percaya tahun depan, 2022, semua akan tergoncangkan, makin tergoncangkan, Omikron, virus lagi yang baru namanya COVID, Omikron ya saudara ya, tadi saya sebelum kita mulai ibadah, saya nonton TV, Metro TV, sudah ada di Jepang, sudah masuk Jepang juga, ya saudara ya, Omikron ini yang tadinya ada di Afrika, Jepang yang tadinya Jepang sudah buka, untuk wisata, untuk para turis sudah tutup kembali, ya sekarang kan kita gak menentu, ya bisa buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup ya, karena keadaan tidak bisa diprediksi, ya keadaan dunia sekarang, ya tapi saya katakan sekali lagi, saudara, kalau engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita punya ketetapan hati, kita melakukan firman Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak, seperti Sadrak Mesak Abed Nego, pertolongan Tuhan itu, pasti ada dalam hidup saudara, sekalipun nanti mepet, 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 pertolongannya, pasti akan ada pertolongan Tuhan, ya sekarang, dan puji Tuhan, papi saya sudah dibaptis, sudah kenal Tuhan sekarang, dan saya banyak, bergobrol sama dia di hari tua, dia sekarang ya di umur 78, dia begitu sehat, saudara ya, sampai orang tanya kepada saya, jemaah-jemaah ribu santih, kok papinya kayak baru umur 60 lebih, ya saya bersyukur, saya bilang ya, sekalipun dalam hidupnya dia, saudara, banyak sekali dia kena tipu, ya banyak sekali orang tipu dia, pinjam uang sama dia gak bayar, pinjam uang sama dia gak bayar, saya selalu bilang sama papi saya, papi ampuni, papi ampuni, papi ampuni, itu yang selalu saya tekankan kepada dia, ya pasti Tuhan perhitungkan, dan benar saudara, dalam 78 penyakitnya cuma satu, kalau makan seafood, kolesterol tinggi dikit, 210, 220, saya kasih obat kolesterol, seminggu juga bak turun lagi baik, gak ada penyakit apapun, ginjal, jantung, semua begitu bagusnya, dan saya bilang sama papi saya, inilah yang Tuhan beri sama papi, kalau papi tidak, berendam ya, kalau papi tidak ingat-ingat, hitung-hitung apa yang hilang dalam hidupnya, papi Tuhan akan kembalikan dengan apa, Tuhan kasih kesehatan yang luar biasa, sampai orang kalau lihat papi saya, waduh mukanya bisa, semu-semu merah ya, usia 78, tidak ada, biasanya kan orang kalau sudah usia gitu, banyak flek-fleknya, hitam-hitamnya saudara, muka ya, semua kulit-kulit, papi saya itu enggak, gitu loh saudara, saya bilang ini semua, Tuhan yang kasih buat papi, pada saat papi lepasin pengampunan, relain, relain, Tuhan itu, Tuhan yang di atas segala, Tuhan yang akan bayar, Tuhan yang akan kembalikan, tenang aja, dan benar saudara, dan papi saya menyaksikan itu, dalam hidupnya dia, dia bisa melihat bagaimana, dia tiba-tiba dia bisa beli tanah, yang harganya cuma murah, hanya, ya murah sekali, cuma 300an ya, saudara ya, sekarang dihargai sampai, harga dulu cuma 300 jutaan, ya, hanya dalam hitungan berapa tahun, dihargai bisa 1,8 M, dia untung segitu banyaknya, sampai dia bilang sama saya, papi bingung, kenapa bisa naiknya, eh tanahnya harganya mahal sekali sekarang ya, jangan usah bingung, saya lihat itu namanya Tuhan, bisa ada orang mau bayarin harga segini, itu namanya Tuhan, ya, apa yang hilang dalam hidup papi, Tuhan akan kembalikan, uang papi yang hilang, yang ditipu orang, Tuhan kembalikan dengan caranya Tuhan, yang tidak pernah kita pikirkan saudara, selama kita hidup dalam ketetapan firman, saya bilang ke papi saya, papi bilang, kita harus jadi orang baik, ya selama kita hidup, kenapa sih, jadi orang jahat, haruslah jadi orang baik, selama kita masih bisa berbuat baik, kita harus berbuat baik, itu kan pesan papi, secara agama Buddha, saudara waktu itu dia berkata, tapi itu kita lakukan, sama seperti firman Tuhan ya, kita menjadi pelaku firman, tadi saudara baca, tadi firman yang tadi terakhir penutup, kalau saudara lakukan, musibah, marah, bahaya, bencana apapun, tidak akan memenjamah hidup saudara, saudara akan ada dalam tudungnya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, oke, kita akan tutup, selamat menikmati,